selamat siang saya kira kita lihat intinya apa hakikat dari yang diungkapkan oleh Ibu Haris itu adalah keterlibatan para pengawas di dalam kegiatan yang seharusnya mereka awasi hal ini sudah sering terjadi dan bukan cuma di Indonesia dimana-mana lembaga yang didirikan untuk mengawasi suatu kegiatan supaya jangan terjadi itu justru berhasil dikooptasi oleh para pelaku jadi hal ini adalah hal yang sudah terjadi dimana-mana kenapa penting disini sekarang karena saudara Jokowi yang sekarang jadi presiden dia mengaku bahwa dia menganggap narkoba ini masalah besar dan tindakan-tindakan yang dia ambil dengan menghukum mati itu kan tindakan sebetulnya dalam keadaan kita kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan itu hakikat hukuman bukan balas dendam ini bukan keadaan tangan dipancung dari mulai zaman orang-orang Yahudi di Torah mengatakan and I for and I hukuman itu sebetulnya adalah upaya untuk memperbaiki sekarang kita kembali kembali tadi sudah dijelaskan reaksi paling pertama adalah kriminalisasi itu menunjukkan apa itu yang dikatakan yang dulu defisit demokrasi substantif saya ingat betul apa yang dikatakan Gus Dur dulu pada anggota DPR dia bilang ini taman kanak-kanak ini jangan bicara soal demokrasi kalau kalian tidak mengerti jadi sekarang di republik ini sudah terlalu banyak orang bicara demokrasi tapi tidak memahami apa yang diharapkan dalam kehidupan demokrasi apa yang disampaikan Haris itu kan dalam suatu kehidupan demokrasi yang betul harus diterima dengan rasa syukur dan berterima kasih kalau ada warga masyarakat yang memberikan informasi yang menunjukkan jejaring yang begitu besar walaupun yang terungkap baru di tingkat operasionalnya saya sepaham sekali ini dengan si Haris bahwa oke sekarang udah lumayan lah mereka udah jumpa sama si Haris si Wairafli segala bahwa mereka mau menyudiki tapi kan kita tahu kita kan pernah memimpin Komnasam kita kan pernah mengejar Sudara Wiranto ini on the record yang sekarang Menko Polukam itu pernah kita kejar pernah kita tuntut command responsibility dia dalam soal tim-tim dan sampai sekarang kejadian di Jakarta ini Semanggi dan Trisakti itu sampai sekarang belum pernah terungkap dengan baik di sejauh mana betulnya tanggung jawab seorang Wiranto pada saat itu tapi kita kembali sekarang tidak bisa kita harapkan dari masing-masing lembaga ini mengadakan penemuan yang akan membawa perbaikan mendasar kayak kalian tahu di tiap departemen itu ada Irjen yang gak pernah kerja ini Irjen ini on the record juga saya udah minta dulu dibubarkan ini Irjen jadi tujuan untuk katanya pengawasan melekat pengawasan dalam itu pada prakteknya kita gak lihat selama puluhan tahun maka itu kalau benar saudara Joko Widodo yang sekarang presiden mengatakan bahwa dia ingin memberantas narkoba maka untuk melanjutkan pemeriksaan atau melanjutkan meverifikasi dan mengembangkan apa namanya ini bukti awal awal untuk mulai maka saudara Jokowi yang sekarang presiden ini harus membentuk satu tim presiden dan betulnya dia gak susah dia ada orang yang dia percayai yang kita pun percaya sama dia Darto kan ada Darto mantin pres polisi yang udah pensiun dan kita tahu dia lumayan baik dia gak ketuh khawatir dari antara kita ada Kiki kalau dianggap perlu pengakuan internasional banyak orang-orang yang sudah diketahui bukan hanya mempunyai kemampuan untuk bisa mendalami perkara ini dengan segala jejaringnya untuk melihat mana hal-hal yang mendasar yang kita lihatkan yang terungkap ini sama aja ini dengan Gayus ini juga on the record gak ada korupsi di Indonesia yang dikerjakan oleh seorang gak ada saya puluhan tahun jadi pejabat di Republik ini gak ada semua punya backup sistemik tapi selalu dikambing hitamkan orang yang kecil dan diselamatkan yang lain nah inilah peluang bagi saudara Jokowi yang sekarang presiden itu untuk melaksanakan apa yang dulu kita ingin laksanakan waktu kita didirikan namanya tim gabungan pemberantasan tindak dan korupsi yaitu cleaning the cleaners kita mulai dengan membersihkan sapu jadi dia harus sambut ini apa yang diungkapkan oleh saudara Haris untuk melaksanakan hal-halnya akan sangat membantu kalau dia betul-betul ingin mewujudkan apa yang dia janjikan bukan hanya dalam soal markup dia harus clean the cleaners supaya bisa dilaksanakan keberiakannya pada rakyat merdeka keberiakannya Terima kasih.